Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mari kita mulai kuliah pada sempatan hari ini dengan membaca bismillah Bismillahirrahmanirrahim Pada kesempatan hari ini kita akan memasuki materi tentang prinsip-prinsip manajemen Tentu, tidak hanya manajemen dalam hidup juga kita perlu memiliki prinsip Maka disini manajemen itu juga memiliki prinsip-prinsip yang harus dimiliki yang itu menjadi nilai ideal yang dimiliki oleh manajemen Nah disini prinsip adalah sesuatu yang fundamental dari kebenaran umum yang dijadikan sebagai pedoman berpikir dan bertindak Nah paling tidak dalam prinsip-prinsip manajemen ini ada tiga Yang pertama dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti keberhasilan sebuah manajemen Yang kedua yaitu sebagai pegangan dalam mengambil keputusan dalam organisasi Dan yang terakhir yaitu yang ketiga sifatnya lentur tidak mutlak dapat sesuaikan dengan situasi kondisi dan keadaan di setiap organisasi Nah Menurut Henry Fayol Anda paling tidak 14 yang menjadi prinsip-prinsip manajemen Secara ideal manajemen harus memiliki prinsip yang pertama pembagian kerja atau division of work Yang kedua yaitu kewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility Yang ketiga discipline Yang keempat kesatuan perintah atau unity of command Yang kelima kesatuan pengarahan atau unity of direction Yang keenam mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri Kemudian yang ketujuh penggajian pegawai atau remunition of equity Kemudian yang kedelapan yaitu perumusan pembenang Centralization Yang kesembilan hierarki atau rantai skalar Kemudian yang kesepuluh ketertiban dan keteraturan Yang kesebelas keadilan dan kejujuran Dua belas Liaritas dan stabilitas kondisi karyawan Tiga belas prakarsa atau inisiatif Yang keempat belas semangat kesatuan semangat Kops Nah inilah salah satu prinsip-prinsip management yang harus ada dimiliki dalam organisasi dalam mengolah sebuah organisasi apalagi seorang manager Nah kemudian bagaimana dengan pembagian kerja Nah pembagian kerja ini harus rasional harus berdasarkan prinsip yang tepat atau the right man in the right place Nah itu prinsip yang harus dipegang ketika seorang manager melakukan pembagian kerja pada bawahannya Yang selanjutnya adalah wawenang dan tanggung jawab Wawenang dan tanggung jawab ini harus seimbang harus berimbang antara wawenang dan kewajibannya Atau wawenang dan tanggung jawabnya Jangan sampai dia memiliki wawenang yang besar tapi tanggung jawabnya kecil atau sebaliknya wawenang yang besar tapi wawenangnya kecil Nah ini terjadi ketidakseimbangan yang terjadi maka akan mengakibatkan kesulitan dalam menjambangkan sebuah organisasi Selanjutnya ada disiplin Nah disiplin ini penting sekali dalam organisasi Keberhasilan sebuah organisasi itu tergantung bagaimana kedisiplinan setiap pegawai dalam organisasi itu Ketika disiplin itu baik di dalam organisasi maka organisasi untuk mencapai visi misinya juga akan tercapai juga dengan baik Kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan perintah ketika pimpinan memberikan perintah A maka kita harus lakukan perintah tersebut A juga jangan sampai perintahnya A sampai ke bawah itu B maka dari itu kesatuan perintah itu sangat penting jangan sampai satu orang itu memiliki kepala yang berbeda sehingga itu akan mengakibatkan ketidakoptimalan dalam bekerja seorang karyawan maka dari itu kesatuan perintah itu menjadi penting di dalam sebuah organisasi dan menjadi prinsip utama di dalam manajemen kemudian selanjutnya adalah kesatuan pengarahan artinya bagaimana seorang manajer itu memberikan pengarahan dengan jelas terukur jangan sampai pengarahan yang ada itu ambigu membingungkan dan tidak jelas maka dari itu pemimpin sebagai pusat pengambil keputusan itu penting dalam memberikan pengarahan dan semuanya sampai kepada karyawan sampai terlevel yang paling bawah kemudian selanjutnya mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri nah ketika kita memiliki kepentingan berbadi di dalam organisasi maka itu akan menghambat kepentingan organisasi maka dari itu musahakan ketika ada kepentingan pribadi itu harus digeser dulu yaitu mementingkan kepentingan organisasi maka dari itu kenapa dalam organisasi itu adalah adanya kesamaan tujuan kesamaan tujuan dan bekerjasama maka dari itu bagaimana ketika kita memiliki tujuan pribadi tapi tidak bisa dilakukan oleh sendiri harus di dalam organisasi maka dari itu dengan berorganisasi kepentingan yang tidak bisa kita capai dengan sendiri bisa dicapai oleh bersama-sama maka dari itu ketika ada kepentingan sendiri di dalam organisasi ini akan membahayakan eksistensi kepentingan organisasi maka penting seorang karyawan itu memenuhikan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri syukur-syukur kepentingan pribadi itu sesuai sejalan dengan kepentingan organisasi kemudian selanjutnya penggajian pegawai yaitu remuneration of equity setiap orang itu harus diberikan remunerasi atau slurry atau ganjaran atau reward kepada pegawai nah ini sangat penting jadi prinsip juga dalam manajemen ketika seorang pegawai melakukan kinerja yang baik maka kita wajib memberikan bonus atau memberikan imbalan imbalan yang setimpal sehingga bisa meningkatkan kinerja pegawai nah gaji ini jangan sampai tidak tepat waktu gaji ini harus sesuai dengan bagaimana dia bekerja adil dan proporsional tentunya nah kemudian selanjutnya ada pemusatan wendang atau centralization nah dalam prinsip manajemen ya yang teori klasik bahwa dalam pengambilan keputusan wendang itu di pucuk pimpinan nah maka dari itu penting sekali bagaimana asas pelimpahan wendang atau delegation of authority itu juga penting nah ketika kita misalnya memiliki kuasa atau keputusan dalam sebuah organisasi kita juga harus mempercayakan kepada orang lain untuk apa untuk mendelegasikan wendang yang kita memiliki kepada orang lain sehingga organisasi ini bisa berjalan dan bekerjasama bersama-sama untuk mencapai organisasi nah kemudian selanjutnya ada hirarki dalam organisasi atau tingkatan nah di dalam hirarki ini jangan sampai seorang pegawai misalnya staff itu melangkahi pimpinan yang diatasnya misalnya contoh di dalam organisasi dinas pemerintahan ada kepala dinas ada sekretaris dinas ada kepala bagian tata usaha di bawahnya itu ada kepala bidang kepala bidang di bawah kepala bidang ada kepala seksi dan di bawah kepala seksi dia memiliki staff nah ketika seorang staff ya diatasnya kepala seksi diatasnya lagi ada kepala bidang kemudian dia melangkahi kepala seksi langsung melapor misalnya ya sesuatu itu kepada kepala bidang maka itu melangkahi hirarki dalam organisasi maka dalam organisasi itu harus bertingkatan dan runut ya secara sistematis sehingga ketika seorang staff itu bertanggung jawab kepada kepala seksi kepala seksi bertanggung jawab kepada kepala bidang kepala bidang bertanggung jawab kepada kepala dinas nah itu harus secara akhirat kita termasuk juga bagaimana komunikasi dalam organisasi seorang pimpinan ya itu harus menyampaikan tugasnya kepada semua bidang dan semua bidang menyampaikan ke kepala seksi dan kepala seksi menyampaikan kepada staff agar semuanya berjalan sesuai dengan sistematis dan struktur yang ada maka ketika seperti itu dijalankan maka organisasi akan berjalan sesuai dengan tupoksi sesuai dengan aturan sesuai dengan visi misi organisasi tersebut yang selanjutnya adalah keadilan kejujuran nah kenapa disini keadilan kejujuran itu berdampingan karena ketika adil itu ya maka dikatakan bisa itu jujur ya nah ini berkaitan dengan moral dan juga integritas ya nah keadilan seorang pemimpin itu penting di dalam organisasi ya sehingga tidak ada yang terzolimi kalau ada yang pegawai terzolimi dari keputusan seorang pemimpin maka akan terjadi gejolak dan jadi penyakit si orang yang terzolimi akan merasa dendam dan juga tidak bekerja dengan baik tentunya nah termasuk juga kejujuran antara itu atasan ataupun bawahan nah ini yang sedikit sulit ya langkah yang namanya kejujuran maka dari itu sebetulnya kalau saya rasa ini prinsip yang paling penting yang harus dimiliki dalam manajemen keadilan dan kejujuran karena ini modal dalam manajemen ketika jujur dan adil dalam manajemen sesuatu maka yakin saya yakin itu akan berjalan dengan dengan baik organisasi tersebut kemudian ada yang loyalitas dan stabilitas ya kondisi karyawan dalam setiap kegiatan loyalitas dan stabilitas karyawan harus dijaga sebaik-baiknya karena kenapa karyawan itu adalah aset termahal yang dimiliki oleh organisasi bukan barang bukan serana perasanan bukan sumber daya alam ataupun sumber daya keuangan tapi aset manusia atau karyawan adalah aset termahal yang dimiliki oleh organisasi maka dari itu ketika kita melakukan pegawai maka itu adalah kerugian besar sesungguhnya pada diri organisasi manapun kemudian yang selanjutnya adalah prakarsa prakarsa ini inisiatif inisiatif ini penting dimiliki oleh karyawan apapun atasan khususnya karena kenapa tapi karena kenapa inisiatif ini adalah sesuatu yang bisa pengambil keputusan cepat namun harus terkoordinasikan dan terkomunikasikan dengan baik apabila inisiatif ini tidak terkoordinasikan dan terkomunikasi dengan baik maka ini akan melanggar hirarti akan melanggar etika dan sebagainya maka dari itu inisiatif ini harus dalam koridor tupoksi seorang karyawan tersebut nah kemudian selanjutnya adalah kesemangat kesatuan dan korps atau aspirate korps setiap organisasi perlu adanya komitmen bersama sehingga memiliki rasa kesatuan rasa senasib sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerja nah maka dari itu filosofis organisasi itu harus dimiliki nilai-nilai organisasi yang diyakini sebagai misalnya pemikiran ideologi cara bersikap dan bertindak dan berkata ini harus dimiliki oleh setiap organisasi sehingga disinilah ada rasa kepemilikan presence of belonging ada rasa bahwa saya ini adalah perusahaan ini saya bangga dengan perusahaan tersebut dengan organisasi tersebut misalnya nah maka dari itu semangat kesatuan dan kops itu harus ditanamkan salah satunya misalnya contoh selalu membacakan visi-misi organisasi setiap akan memulai kerja atau menyanyikan Mars atau himne dalam organisasi tersebut sehingga muncullah rasa kesatuan dan kops persaudaraan di dalam organisasi tersebut sehingga tidak hanya dia bekerja itu karena uang tapi juga karena memiliki rasa kesamaan memiliki organisasi ini memiliki rasa rasa di mana orang tersebut yang merasa nyaman di dalam organisasi tersebut maka dari itu orang bekerja dengan baik itu tidak hanya karena uangnya saja insetif yang besar ataupun seberapapun itu tapi kalau misalnya dia insetif yang kecil tapi dia nyaman dan memiliki kesatuan dan kops tersebut maka yakin kenalanya akan lebih daripada orang yang justru selainya besar tapi tidak nyaman di situ baik itu saja mengenai prinsip-prinsip management mohon maaf apabila kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati